nampakkan bapaknya yang ganteng, lo kayak mbak Visi oh Jun Lali yuk, langganan guys, ini aku lagi ada di lotek mbak Pipi Armada Estet nah, ini merupakan proses pembuatan loteknya dengan bumbu-bumbu yang kayaknya standar, tapi gak tau enak banget, bumbunya apa saja pak? cabai cabai, bawang putih bawang putih, terasi terasi, terus ada kencur kencur sama jeruk purut jeruk purut ini mau diulat sama bapak siapa namanya? Pak Yusuf Pak Yusuf nah, loteknya udah buka sejak tahun 2000 ya pak ya, dulu aku langganan waktu aku masih sekolah SMA juga sama bapak disini dan sampai sekarang masih eksis aku pesen pedes banget selain lotek disini juga jualan ada gaduh-gaduh kemudian ya gaduh-gaduh sama lotek aja ya pak ya iya nah, ini adalah bahan-bahannya ada tomat ketimun tahu terus yang itu apa pak? bakwan ya pak? seluruh kentang terus ya sayuran selain bumbu-bumbu yang tadi juga dikasih yang utama itu udah gula gula sama kacang kacang terus airnya air air asam air asam asam dicencem juga ya pak iya bayam sama kubis yang ini ya bayam sama kubis yang ini ya kubis-kubis sakol yang direbus direbus ya terus ini ada wortel kacang panjang kacang panjang dan toge masih ada lagi nih sawi oh iya ada sawi terus ini ada macam sawi sama kupat kupat gak ketinggalan ya pak ya ini merupakan proses pembuatannya seperti ini standar kan kayak orang-orang bikin lotek biasanya juga tapi enaknya tuh gak tau karena tangannya kali ya tangannya aku dari ayah aku terus ibu aku sama adik semuanya langganan disini sekeluarga sekeluarga dari temanggung leka kayak ngelang iya ini isinya isi untuk loteknya ya pak ya bisa pakai kuspat kemudian gitu kasih bakwan kasih taku semuanya press juga bakwan juga bikin sendiri ya pak ya kalau anda dipilih di rumah saya pilih di pasar oh kalau bakwan udah ada yang masuk ini ini kasih cesin sawi cesin sawi putih bayam kool kool wortel dikit-dikit sampai lama-lama jadi bukit dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya pak ya ini baru buka ya pak ya apalah kesini kecelek terus terus ini pagi-pagi alhamdulillah dapat jangan lupa ya bukannya jam 9 tutup jam 3 buka jam 9 tutup jam 3 mantap lah pokoknya pokoknya mantap nah ini udah jadi ini gunungan loteknya ini pedes banget nanti bisa di dicip-icip orang yang di rumah ini tadi aku beli gado-gado sama lotek gado-gado 5 loteknya 1 porsinya sama lotek juga 9000 gado-gado juga 9000 iya pak terus kalau gado-gadonya itu bumbunya udah dibikin dari rumah ya pak sudah direbus oh kalau gado-gado direbus juga coba lihat oh gitu bumbunya juga bumbu kacang ya pak kalau gado-gado apa aja pak apanya sama kayak itu juga gak pak sama pakai ini untuk gado-gado juga sama iya dasarnya sama sama kayak lotek tapi bedanya itu kan di santeng direbus kasih bumbu japur kalau gado-gado kita tambahan santeng sama direbus ya iya sama direbus ini dikasih tulisan kayak gini jangan gak keliru jadi berapa pak tambah 9000 oke papaknya yang ganteng lotek mbak pipi oh julali yuk iya pelangganan lotek gaduh-gaduh mbak pipi armada estit mantap-mantap oke guys kita buka loteknya mbak pipi ada kesini isinya apa aja ya ada kubis kacang panjang ini apa namanya itu lontong sampai lupa lalu sampai ya ijian-ijian sawi supaya bayang oke apalagi ya banyak sekali selada lahu lahu wortel selada satu lagi yang kerupuknya mantap coba ya kita dicipi enak 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 banget sekarang tanginnya enak semua selamat enak enak rasanya ada kejurnya ada rasa berambang bawang ada kejurnya ada kejurnya ada kejurnya otomatis pedesnya pas kita coba dilotak mbak bibi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati